Firman Tuhan itu saudaraku kita lihat disini Coba apa itu firman dikatakan satu Hidup, kuat, tajam Kalau kita menerima firman kita akan jadi hidup Kalau kita menerima firman kita akan jadi kuat Kalau kita menerima firman maka ketajaman berpikir Ketajaman hati, ketajaman analisis akan ada pada aku Karena Alkitab berkata takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan Maka kalau orang menerima firman dia tajam dalam berpikir Analisisnya tajam, hikmatnya tajam, ide-idenya brilian Orang yang menerima firman itu disebut orang yang sama dengan orang Nobel Nobel itu bangsawan atau juga orang yang mulia Nobel itu mulia orang yang luhur Bahkan dikatakan more Nobel Orang-orang yang menerima firman itu dikatakan more Nobel Lebih mulia atau lebih daripada bangsawan Nah saudara dalam bahasa Indonesia dikatakan Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Thessalonica Dalam bahasa Inggris baca sama-sama There were more Nobel than those in Thessalonica More Nobel Nobel artinya mulia Nobel bisa artinya bangsawan Nobel artinya terhormat Bahkan sinonim yang lain Nobel itu bertitel atau bergelar Orang yang menerima firman Orang-orang itu punya kualitas orang mulia terhormat dan bangsawan Bahkan more Nobel Lebih daripada mulia, lebih daripada bangsawan Wow luar biasa Itu makanya Daud saudara ku Tadinya cuma gembala kambing domba Tapi menerima firman akhirnya daripada menjadi raja Karena firman itu akan membuat seseorang more Nobel Lebih daripada bangsawan Bahkan menjadi orang yang mulia Orang yang terhormat Saudara ku mereka menjadi lebih mulia Lebih bangsawan Lebih terhormat Karena mereka menerima firman Jadi saudara kalau kita terima firman Lebih daripada bangsawan Saudara pengen lihat anakmu jadi bangsawan Cucu mau jadi bangsawan Ajar mereka menerima firman More Nobel Selamat menerimaơi